Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Pasca kejadian pengerusakan masjid di Kalimantan Barat, Banser Sumenep Madura Jawa Timur siagakan seluruh anggota untuk berkoordinasi dengan pihak TNI Polri setempat Hal ini dilakukan pasca instruksi Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Srebaguna yang meminta Banser seluruh Indonesia melakukan penjagaan di masjid Pasca kejadian pengerusakan masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat oleh beberapa oknum kelompok intoleran yang tidak suka dengan keberagaman Barisan Ansor Srebaguna atau Banser Kabupaten Sumenep Madura mengambil langkah satu komando untuk seluruh Banser Sumenep agar membuka komunikasi dan selalu berkoordinasi dengan pihak TNI Polri dan pengurus masjid untuk berjaga Kasat Korca Banser Sumenep Suaidi mengatakan hal ini dilakukan setelah adanya instruksi Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Srebaguna yang meminta Banser seluruh Indonesia melakukan penjagaan di masjid guna mengantisipasi hal serupa terjadi di wilayah lain Oleh sebab itu nantinya seluruh Banser baik dari tingkat kecamatan hingga desa akan selalu melakukan penjagaan di sejumlah masjid Berkenaan dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Kasat Korca Banser Sumenep Kasat Korca Banser Jadi Banser Sumenep itu akan tetap patuh terhadap apa yang sudah diintruksikan oleh pimpinan tertinggi Banser Dan juga kami siap dan kita sudah mulai melakukan koordinasi dengan instasi-instasi terkait seperti pihak kepolisian Untuk saling bersinergi bagaimana agar tindakan-tindakan intoleran yang terjadi akhir-akhir ini Seperti pembakaran masjid di Sintang itu tidak terjadi di wilayah-wilayah yang lain Hingga saat ini badan semiotonom gerakan pemuda Ansor Sumenep terus berupaya menjalin koordinasi ke beberapa pihak terkait Wilda Lipoprasas di JTV